Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Senang sekali kita kembali berjumpa dalam acara putar tutup Bersama saya Nelita Layanti Dan kali ini kita sudah kedatangan tamu istimewa Tamu yang luar biasa Beliau seorang laku rakyat politisi pengurus partai Yang juga saat ini aktif berbudidayah tanaman korang Assalamualaikum Waalaikumsalam Kaka saharulia yang artif Waalaikumsalam Waalaikumsalam Bagaimana kabar pak? Baik sekali Baik sekali hari ini Alhamdulillah Ini lebih akarnya saya sapa kakak atau bapak? Kalau di kami di master meter semua dipanggil kakak Saya pun harus memanggil mbak Noli ini jadi kakak Noli Ini sama namanya kakak biar lebih akar ya Kakak sahar berarti Iya Kakak sahar Beliau adalah wakil ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Dikenal sebagai politisi Wakil rakyat Penurus partai Abis itu berbudidaya tanaman korang juga Ya petani Kayaknya banyak nih ini kesibukan kakak atau ada kesibukan lain lagi Selain yang saya sebut tadi ini empat Ya tentu bagaimana mengkomparasi, menggabungkan semua aktivitas Karena kami sebagai wakil rakyat tentu banyak bersentuhan dengan masyarakat Nah sebagai wakil rakyat tentu tugasnya di DPR Sebagai sekretaris partai Nasdaq Musil Selatan Tentu sibuknya mengkombine urusan partai dengan urusan masyarakat Kemudian urusan rakyat supaya kita jadi wakil rakyat Jadi sekretaris partai kita punya brand Kita punya legacy yang betul-betul punya manfaat kepada masyarakat Kalau tugas di DPRD Bulan ini kami sibuk menyusun anggaran untuk tahun 2022 Termasuk banyak evaluasi tahun 2021 ke 2022 Termasuk bagi anak muda pecinta bola Bocoran langsung dari kakak Sahar Bocoran Insya Allah kami sudah berjuang Semua teman-teman DPRD Selesaikan Untuk stadion tahun 2022 Sudah teranggapkan dan insya Allah Akan tuntas sampai selesai Luar biasa Kakak Sahar, wakil rakyat sudah memperjuangkan aspirasi masyarakat Yang mau cepat-cepat stadionnya jadi Ya, mudah-mudahan dengan stadion yang baru Maka Suasana para pecinta bola yang ada di kota Makassar dan Sudi Selatan Bisa menikmati tempat yang baru dan mohon bersabar Insya Allah kami sudah tegaskan Tahun 2022 Anggaran yang full Langsung total Membangun stadion Matu Angi Dengan suasana baru Dengan kondisi yang terbaru Kondisi yang lebih baik pasti gak kak Sahar Nanti kalau misalnya mungkin nonton PSM Sabar-sabar mungkin lu sedikit Tahun 2022 Sudah siap dibangun kembali Insya Allah Insya Allah Tapi gak kak Sahar juga pecinta sepak bola Oh iya, saya salah satu pembina dari supporter PSM Saya sering pergi nonton di sana, di Tribun Utai Luar biasa, jadi bukan hanya sebagai wakil rakyat Politisi, pengurus partai Terus pembudidaya tanaman foren Ternyata kak Sahar juga salah satu Supporter Supporternya PSM Dan katanya kak Sahar juga yang biasanya kita kenal Sebagai wakil ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Saat ini juga menjabat sebagai Ketua Umum Persatuan Eksportir Dan pengusaha perkebunan porak Indonesia Luar biasa Mungkin bisa diberbagi cerita Untuk yang menyaksikan buka-tutup hari ini Sampai akhirnya terpilih Ya, karena Saya memulai membuat inovasi dan terobosan dan mendorong sebuah perubahan di sektor pertanian Dengan Satu, bagaimana memulai dengan memoptimalisasi menggunakan lahan tidur Yang kedua Bagaimana mendorong salah satu komuniti yang dulu di Sulawesi Selatan dan di Indonesia Dianggap itu sebagai gulma Dianggap sebagai barang yang tidak ada di lainnya Lalu Inovasi dan dorongan perubahan ini Saya buatkan contoh Dan Alhamdulillah Berhasil dua tahun lalu Dan Ya Selalu di Sulawesi Selatan Menjadi salah satu ikon baru Yang namanya tanaman porak Dan Berhasil Dan sekarang dicontoh Orang dari seluruh Indonesia Bahkan Di tempat saya Yang di Kabupaten Sidra Dilakukan budidaya yang secara modern dan berhasil Dan sekarang Kemarin puncaknya Presiden Jokowi meresmikan pabrik di Jawa Timur Dan mendorong Untuk ekspor bahan bakunya Dalam bentuk mentah Nah Inilah Yang kemudian Teman-teman di Jakarta Yang tergabung dalam pengusaha eksportir Dan memberikan kepercayaan Pada saya sebagai Pengusaha eksportir dan perkebunan porak Keseluruh Indonesia Luar biasa Halimah membagakan Untuk Sulawesi Selatan Salah satu putra terbaiknya Terpilih Menjadi ketua Umum pesatuan eksportir dan pengusaha Perkebunan porak Indonesia Semoga Kakak Sahar Bisa Lebih lagi mengharapkan Nama Sulawesi Selatan Amin Dan menjadi ketua umum Di Indonesia Nah Kak Sahar Tema kita hari ini kan Bongkar rahasia tanaman porak Ya Sebelum kita bongkar ini rahasianya Tanaman porak Mungkin sedikit bisa menjelaskan Apa itu tanaman porak Tanaman bunga bangkai Bunga bangkai yang tumbuh liar di kebun-kebun Tumbuh liar di hutan-hutan Lalu Sejak zaman penjajahan Jepang Porak ini sudah dikonsumsi oleh orang Jepang Sudah dikonsumsi Dan bahkan Menjadi sebuah cerita legenda di Jawa Bahwa orang Jepang Mengumpulkan tanaman porak ini di Jawa Lalu kemudian menjadikan sumber bahan Pangan makanan buat para pasukan Jepang Nah Kemudian Sempat menghilang Lalu Budi di Orang di China Di Jepang Di Myanmar Di Vietnam Di India Mereka membudidayakan Dengan jenis yang berbeda Nah Tapi Sejak tahun Dua ribuan keatas Nah Karena tingkat kebutuhan di luar negeri Yang Daerah yang saya sebutkan tadi Ada 16 negara Mereka di sana Membutuhkan cukup tinggi Tapi kebutuhan bahan bakunya berkurang Nah Makanya Mereka kembali mencari ke Indonesia Dan di Indonesia Orang ini Menjadi tumbuhan liar Menjadi tumbuhan yang dianggap Dulu gurma Menjadi tumbuhan dianggap sebagai makanan ular Yang tidak bernilai Nah Makanya Karena Saya membaca literatur Kemudian Konekkan Dan Saya mencoba Membudidayakan di Kabupaten Sidra Nah Singkat cerita Kemarin Kemarin Misalnya Saya ke Kabupaten Goa Di Kecamatan Bonto Lempangan Di sana Orang panen Tanpa menanam Karena Karena memang tumbuh liar Ada tiga masyarakat kemarin di sana Yang saya tanya Karena saya diundang oleh kepala desanya Diundang Untuk menjelaskan budidaya secara modern Karena di sana orang tumbuh liar Lalu 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 Ada tiga orang petani Ditukar Hasil panennya Dengan satu unit mobil baru Nah Artinya Mereka belum menanam lho Baru Tumbuh liar di tubuh ini Belum menyadari Belum sadar Nah setelah itu Ya Itu Bernilai tinggi Bernilai tinggi Lalu Sekarang Saya diundang ke sana Untuk mengajari teknik budidaya yang modern Dan di sana sudah dilakukan Nah Dasarnya Kita di Suweseratan ini Adalah sumber Komunitif orang yang sangat potensial Lalu Saya mendorong penuh Dan alhamdulillah Saya berharap Di masa pandemi ini Ini menjadi pendorong Tumbuhnya ekonomi baru Terutama di sektor pertanian Tumbuhnya Masyarakat Masyarakat di sektor pertanian yang Tiba-tiba bisa punya mobil Tiba-tiba bisa beli rumah baru Tiba-tiba bisa Kaya Karena Ekonominya yang tadinya Mungkin terburuk Bisa sedikit terbantu Iya Sama dengan Kasus cerita tahun 1998 Yang Tahun 1998 Orang di kota boleh mengeluh krisis monitor Tapi di desa Tumbuh dari pisah baru Dengan Tumbuhan kakawa Atau coklat Di tahun 1998 Nah Sama lah dengan Komuniti Pora ini Ya Alhamdulillah Dengan Sumber Daya alam Yang kita miliki di Suweselatan Yang saya dorong penuh Dan alhamdulillah Mendapat supporting dan dukungan Dari Pak Menteri Pertanian Menteri Pertanian Sudah Melakukan Dorongan penuh di Sulawesi Selatan Bahkan di seluruh Indonesia Dan Hasilnya Sangat positif Nah Seperti itu cerita awal Dari mana itu Orang Dulu Jaman nenek Kita Kalau Masih jaman Paceklik Tidak ada Beras Tidak ada Jagu Mereka mencari di hutan Lalu Kemudian Dia ambil ini Dia cuci Lalu Orang Bugis itu Kalau menyebut Pora Dia sebutnya Siapa Atau Orang bone menyebutnya Sikapa Kalau Orang Luwu Menyebutnya Buti Kalau orang Goa ke atas itu Menyebutnya Tirei Kalau di daerahnya Kak Sahar disini Menyebut siapa 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 Jadi tanaman Pora disebutnya Siapa Siapa Iya Karena Dulu Di era tahun 60-an 70-an Dikalah Saat itu Beras susah Mereka mencari makanan ini Ya Lalu Kemudian diolah Nah Begitu Nah Kakak Sahar Awal tertarik tak Untuk membudidayakan Tanaman Pora itu Kapan Dan kenapa Apa karena kita sudah membaca Dan tahu Kalau tanaman Pora ini Bernilai tinggi Atau ada alasan lain Sampai kita tertarik Ya tentu Saya awalnya Memulai Karena Selalu Berpikir Sebagai wakil rakyat Sebagai Sekretaris Partai Dengan Jargon Partai Perubahan Saya harus Melakukan Sebuah Kegiatan Yang punya Dampak besar Pada Masyarakat Banyak Sulawesi Selatan Ini Adalah Daerah Pertanian Yang 67% Dari Sembilan Juta Orang Penduduk Yang mereka itu Masuk di sektor Pertanian Perkebunan Pertanakan Ikanan Dari sinilah Saya berpikir Saya harus Buat Saya harus Buat Sebuah Merek Dan supaya Jabatan Sebagai Jabatan Bisa Beri Mampat Kepada Banyak Orang Bisa Berikut Sukur Kau Jika Buat Taman Rambu Bersambung itu kotor, bertahan itu orang bisa hitam, bertahan itu pekerjaan keras, tapi disitulah dibutuhkan ketekunan kedikihan kagar supaya apa yang kita lakukan bisa bermanfaat untuk rakyat banyak dan akhirnya saya mengumpulkan benih-benih bibitnya itu dari hutan meminta masyarakat, saya minta bantuan masyarakat dari Bulukumba Sinjay, Goa Takalak, Selayak lalu saya ambil bibitnya beli dan pindahkan ke Kabupaten Sitra nah pindahkan ke Kabupaten Sitra dan saya urus pertaniannya secara modern bagus dan Alhamdulillah dua tahun terakhir ini tempat saya sudah menjadi pusat sumber belajar di seluruh Indonesia dan menjadi pusat sumber bagaimana orang bisa mengetahui secara budidaya ini dengan baik nah itu dia awalnya itu dia dasarnya dan saya sangat bersyukur pekerjaan saya bertambah hai 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 Terima kasih telah menonton!